Intro Oke teman-teman, welcome back di channel Karir Padya Pada kesempatan ini kita melanjutkan sharing berkait masalah Salah satu ritual ibadah sebelum SKD atau ketika SKD pengalaman saya yang lalu Dan ini apa namanya, ya Alhamdulillah bisa memberikan kemudahan ketika saya berus SKD Dan bisa lolos dan di atas passing grade ya Jadi waktu itu selain sedekah yang sudah kita bahas di video sebelumnya Di part 1, di part 2 ini adalah ibadah yang lain yang tidak saya lakukan Saya bisa meminta beliau melakukannya Apa itu? Ibadah doa dan zikir Jadi sebelum tes SKD ini saya lihat di Youtube Setelah satu video itu ada peserta CPNS yang lolos Dia mengatakan begini Ketika dia tes CPNS, dia diantar ibunya ke tempat lokasi tes CPNS Tes SKD waktu itu Nah dia cerita ketika dia mau masuk ruangan Dia bilang ke ibunya Tolong ibu jangan pulang Tetap saja disini Cukup cari musholah untuk istirahat sambil berjikir Mendoakan anaknya Ketika mulai jam tes sampai jam akhir tes Jadi dia minta ibunya untuk ibadah Entah sholat sunnah atau zikir Atau baca Al-Quran disana Yang penting di waktu dia tes ibunya Dimintalah dia untuk melakukan ibadah tersebut Nah saya pikir ini luar biasa Permintaan sholat anak kepada ibunya Untuk mendoakan dia selalu dalam bentuk zikir Mampu ibadah di waktu yang dia tes melakukan itu Nah saya pun sama itu kan kepada ibu saya Sejujuh hari kan sudah saya sampaikan Dua tanggal sekian Jam sekian Itu akan mengesahkan tes SKD Tolong untuk waktunya diposongkan untuk zikir Ataupun membaca Al-Quran atau tilawah Sambil mendoakan Sembutkan nama saya Dan mendapatkan hasil yang terbaik Ya nulilah beliau menyanggupi Dan sangat entusias Waktu itu Apa namanya Sebelum hari yang saya Sampaikan kembali Mengingatkan Tolong untuk Dua jam saja Untuk di kamar Berjikir atau tilawah Nah waktu itu Apa namanya Saya Merasa sangat Tenang ya ketika Tes itu Karena Saya yakin ada Di waliksan ada orang Yang saya cintai Yang selalu mendoakan Men-support Sehingga Allah memberikan ketenangan kepada saya Tidak usah Grusuh untuk tes SKD Karena memang Tes SKD ini Tidak mudah ya Banyak orang yang Kalau saya lihat Kiri-kanan depan belakang Sudah seperti Apa namanya itu Makanya stres Atau gelisah Dan sebagainya Mungkin karena Kesulitan Dia mengejarkan soal Atau masih banyak soal Yang mau dikerjakan Sedangkan waktunya Sudah mepet Sudah mau habis Atau mungkin Penyebutkan pikiran yang lain Gitu kan Pokoknya banyak Macem-macem Nah Akhirnya ya Bisa jadikan Ketika mengejarkan soal Dengan situasi Kondisi psikologis Yang seperti itu Tidak bisa konsentrasi Ujungnya Bisa mengakibatkan Banyak kesalahan Yang dilakukan Terutama di soal Tio Soal Tio ini Test intelligence umum Salah satu bagian soal Yang banyak orang Yang kesulitan Yang mengejarkannya Biasanya kan Di SKD ini Banyak orang yang Mengapmudah itu Di tipe TKP Potensi Kepribadian Kemudian yang kedua Waseng Kebangsaan Atau TWK Dan yang ketiga Kadang Tio Nah Bagi rekan-rekan Yang beranggali Sebelumnya Tidak mempersiapkan Di seramatan Jadi Tidak hanya Otak saja Yang kita siapkan Belajar rutin Mengajarkan soal Latihan terus-menerus Berikut tahu Dan sejenisnya Tapi lupa akan Ruh Atau Apa namanya HPnya Untuk disiapkan juga Di antaranya Dalam masalah Ritual Ibrahim Dan keyakinan Masing-masing Nah Lanjut lagi Kembali ke yang tadi Jadi Ketika Saya tes SKD Saya merasa Ibu saya sedang Mendoakan nih Insya Allah Semoga Allah Memberikan ketenangan Itu kan Kemudahan Dan akhirnya Ketika mengerjakan soal Yang sulit Dipermudah Itu kan Yang Apa Yang bikin gelisah Menjadi tenang Yang bikin Gerusah-gerusah Menjadi sabar Dan Sejujurnya Sampai Menit akhir Menjelang Alhamdulillah Semua soal dikerjakan Sesuai kemampuan saya Tidak lebih cepat Juga tidak telat Artinya Tidak ada soal yang kosong Karena Tidak ada minus Ketika soal yang kosong Semuanya ada nilai Maka Tetap Dikerjakan Ketika saya klik Tombol selesai Gitu kan Ya Muncul nilai 370 Saya lihat Teman kiri kanan Depan belakang Kalau bahkan Tidak kelihatan ya Keling depan sama Sebelah Itu Ada yang 200 Ada yang 310 Ada yang cukup 300 Dan sejenisnya Saya Kemudian Merasa Alhamdulillah Ini bisa Semoga jadi modal Untuk kedepannya Bisa lulus Untuk SKB Maksudnya Ini Salah satu bentuk Ritual ibadah Yang waktu itu Apa namanya Ini bisa saya lakukan Dan permintaan saya Alhamdulillah Menyanggupi Mungkin teman-teman Yang berangkali Pernyata punya orang tua Bisa seperti itu Mau dicoba Atau mungkin Berangkali orang tua Yang sudah meninggal Sebelumnya bisa Diziarah dulu Atau bisa mendoakan Bisa mungkin Ke keluarga yang lain Entah paman Bibi Kaken Ataupun Keluarga yang lainnya Kalaupun misalnya Tidak ada keluarga yang lain Ya bisa Menyelamakan Teman Atau anak Kati Mas jenisnya Punya cara Untuk kita bisa Minta doa Dari orang lain Karena berangkali Doa kita Kurang Khusus Kurang Apa namanya Kurang bagus Kurang Sesuai dengan Apa namanya Adab yang baik Sehingga kurang Juga untuk Dikabulkan Ya Siapa tau Dengan doa Orang lain Tetapi orang tua kita Lebih khusus Lebih Apa namanya Lebih Pas Lebih tepat Jadi ada Keinginan kita Yang malangkali Terkabul dari Dua orang lain Nah itu ya teman-teman Semoga Sharing ini Bisa bermanfaat Dan Saya Sarankan Dicoba Insyaallah Semoga ini Bisa memberikan Yang terbaik Buat teman-teman Oke terima kasih banyak Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Video ini Kita akan berbagi Lagi Pengantar-pengantar Yang cukup Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Thank you Terima kasih Assalamualaikum Wasallahu Wabarakatuh Terima kasih